Halo semuanya, kembali lagi di channel Zolas Prasetyo Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Mio M3 terbaru 2024 Warna hitam Dibanderoli Rp 17.750.000 OTR Jakarta Jadi jika kita melihat harganya Mio M3 ini menjadi metik termurah di tahun 2024 Karena hanya Rp 17.000.000an saja Jika kita bandingkan dengan kompetitornya Di versi termurahnya saja sudah Rp 18.000.000an Oke langsung saja kita bahas Detailnya Yang pertama dari bagian depan Jadi untuk bagian batuk kepalanya Disini yang baru menggunakan warna doff teman-teman ya Jadi jarang sekali saya menemukan Mio M3 menggunakan warna doff Nah kali ini di versi 2024 Menggunakan warna hitam doff Jadi tampilannya terkesan garang dan agresif Terlebih jika kita lihat disini Desain bodinya serba runcing Lakukan-lakukannya juga sangat tegas ya Tajam-tajam seperti ini Jadi memang sporty garang dan agresif Nah di bagian tengah ada tulisan stripping Tulisan Yamaha Nah seperti ini Menggunakan warna silver Kemudian di bagian handle rem kanan-kiri Dicat menggunakan warna chrome Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem Berupa tombol Jadi pemakaiannya gampang banget nih Tinggal kita tarik Handle-nya kemudian Tombolnya kita tekan Untuk melepasnya tinggal kita Tarik lebih dalam Dia akan otomatis terlepas Nah tidak lupa terdapat Emblem blue core Di sisi sebelah kiri Ini salah satu teknologi Atau fitur dari Yamaha Mio M3 ini Kemudian lanjut di bagian bodi depan Nah untuk bagian bodi depan Disini juga full doff teman-teman ya Jadi di bagian dasinya Plastik asar Nah yang paling saya suka dari Mio M3 Plastik asarnya itu Tidak polos Melainkan ada Motif atau teksturnya Nah contohnya ini Jadi motifnya Ala-ala karbon Nah seperti ini Kemudian di bagian atas Ada logo Yamaha 3D Dudukan plat nomor Tepat berada di depan dasinya Bahannya besi ya Nah desainnya Lancip atau runcing Nah benar-benar runcing seperti ini Kemudian untuk bagian Bawahnya lagi Disini juga full hitam doff Hingga ke bagian samping Nah kanan-kiri di bagian atas Ada stripping tulisan Yamaha Menggunakan warna silver Ini dia Kemudian di bagian pencahayaan Sayang sekali Hingga versi 2024 Belum ada upgrade atau perubahan Di bagian pencahayaan ya Masih bohlam biasa Hingga ke bagian sennya Nah seperti ini Sennya juga masih bohlam Posisinya ada di bagian Kanan-kiri daripada Headlampnya Nah lanjut di bagian Faringnya Nah yang menarik di bagian fairing Dipadukan dengan hitam glossy ya Jadi di bagian Depan hitam doff Sampingnya hitam glossy Kemudian ada balutan stripping Yang sangat sporty Jadi strippingnya ini Nyambung teman-teman Dari bagian fender Hingga ke fairingnya Nah seperti ini Jadi ada tulisan 125 besar Warnanya juga menurut saya Elegan dan mewah ya Menggunakan paduan warna Coklat muda Coklat tua Kemudian ada hitam Ada abu-abunya juga Ada silver Bertuliskan FI Kalian bisa lihat ya Strippingnya ini menurut saya Terlihat sangat elegan Nah di bagian fairingnya Diberikan tumpukan layer Berupa bahan plastik kasar Lagi-lagi juga teksturnya Seperti karbon ya Nah seperti ini Karbon Kemudian di area Tengahnya sini Ke bawah Deck depan Deck bawahnya hingga ke belakang Ini full plastik kasar ya Nah lanjut ke bagian kaki-kakinya Untuk fendernya Sekali lagi hitam glossy Strippingnya menyatu Hingga ke bagian fairingnya Untuk suspensi depan Teleskopik Tabung soknya dicat Menggunakan warna hitam Nah velgnya ini Masih mempertahankan Mio generasi pertama Jadi masih digunakan Hingga tahun 2024 Sama sekali belum ada perubahan Velgnya hitam glossy Sensor kecepatan Juga masih menggunakan Model kabel ya Jadi masih terbilang Jadul Kemudian untuk ban depannya Menggunakan ukuran 70 Per 90 Ringnya 14 Sayang sekali juga Belum ban tubeless Jadi masih menggunakan Ban dalam Lanjut ke bagian pengreman Untuk bagian pengreman Disini sudah disc brake Discnya non wave Jadi tidak ada lekukan ya Tampilan discnya Juga masih sama Dengan Mio generasi pertama Kemudian Kalipernya Menggunakan Satu piston saja Nah kurang lebih Tampilannya Seperti ini Fullnya dari bagian depan Untuk Yamaha Mio M3 Terbaru 2024 Warna Hitam Lanjut ke bagian Cockpitnya Jadi di bagian Speedometer Disini masih full analog Nah di bagian Speedometer juga Belum ada perubahan Atau upgrade ya Jadi masih full analog Baik itu di bagian Kecepatan Odo Maupun indikator Bahan bakarnya Nah di bagian tengah Ada logo Yamaha 3D Kecil Di sebelah kiri Ada indikator ECO Lampu jarak jauh Sendan Engine check ya Nah di bagian Batok belakangnya Full plastik asar Nah plastik asarnya Juga ada Tekstur ya Nah seperti ini Seperti sarang lebah Jadi plastik asarnya Tidak polos Nah tombol-tombol Di bagian stang Di sisi sebelah kiri Ada lampu jarak jauh Jarak dekat Kemudian ada Send dan Kelakson Di sebelah kanan Hanya ada Stutter Jadi belum dibekali Dengan hazard Maupun triple S Jika kita melihat Matic-matic Yamaha Yang lain Rata-rata sudah ada Hazard ya Untuk matematik terbarunya Nah si Mio M3 ini Seperti di anak tirikan Jadi fitur Masih tetap sama Turun ke area Dashboardnya Nah di area dashboard Juga belum ada Power Charging Atau Power Outlet Yang menurut saya Fitur yang wajib ada Di motor-motor zaman sekarang Nah di Mio M3 belum ada Jadi di sebelah kiri Laci penyimpanan terbuka Di bagian tengah Hook atau gantungan barang Di sebelah kanan Ada laci kecil Kemudian keamanan Masih kunci kontak manual Belum smart key Atau keyless Keamanannya Hanya mengendalkan Kunci tang dan Shutter key Belum ada alarm Dan answer back ya Nah di bagian deck depan Deck belakang Full plastik asar semua Nah di bagian tengahnya sini Dia teksturnya Sarang lebah Kanan kirinya polos Kemudian di bagian Step floor nya Ini ukurannya cukup luas ya Jarak antara Kanan ke kiri Maupun depan ke belakangnya Teman-teman Nah disini juga ada Anti slip ya Jadi tekstur garis-garis Supaya tidak licin Ketika kalian injak Nah di bagian deck belakangnya Ini teksturnya Karbon Jadi di bagian depan Teksturnya sarang lebah Di bagian belakang Karbon Kemudian Sisanya polos Nah disini terdapat Pemanis Berupa lekukan-lekukan Dan sudut-sudut yang sangat tegas Di bagian bawah sini Juga full plastik asar Step belakangnya Dia menggunakan Model klik ya Bahan aluminium Tidak dibalut dengan karet Nah warna silver Seperti ini Untuk bodi depannya Disini juga Glossy ya Jadi doffnya Hanya di bagian Bodi depan Sedangkan ke belakang Hitam glossy Nah disini ada Balutan stripping Yang menurut saya Terlihat elegan Dan mewah Warnanya Jadi ada Puruf M besar Paduan warna Coklat muda Coklat tua Yang keemasan Jadi warnanya Seperti emas Kemudian Ada warna hitam Dipadukan dengan Warna merah tua Nah seperti ini Dan ada Motif juga disini Abu-abu Bertuliskan Mio 125 Nah lanjut Di bagian Bawah Hingga ke belakang Ini full plastik asar Tapi jika kita lihat Plastik asarnya Ini terlihat sangat Tebal ya teman-teman Plastik asarnya tebal Kemudian teksturnya Juga bagus Jadi ala-ala karbon Full hingga ke bagian belakang Nah di bagian Stop lampnya Masih bohlam biasa Nah seperti ini Dibalu dengan Mika berwarna merah Yang menarik disini Reflektornya Warnanya smoke Jadi kegelap-gelapan Seperti itu Tampilannya Kemudian Sennya masih bohlam Di bagian Fendernya lebar Dan cukup panjang ya Nah disini ada Mata kucing Untuk lampu penerangan Plat nomor Dia mengandalkan Dari atas Nah dari sini Jadi bukan desain yang nongol ya Dia dari atas Akan memberikan Cahaya turun Nah naik lagi Ke bagian Behel belakang Behel belakangnya Menurut saya Desainnya ini Sporty banget ya Menyesuaikan desain Bodinya yang serba runcing Behelnya juga Keren menurut saya Jadi ditarik dari bagian depan Ke ujung belakang Kemudian ditarik lagi Ke depan Jadi desainnya melengkung Membentuk Huruf M ya Untuk warnanya Glossy disini Hitamnya Kemudian untuk jobnya Juga full hitam Polos Jadi sama sekali Tidak ada paduan warna Di bagian kulitnya Kemudian tidak ada Pemanis jahitan juga Benar-benar full polos Seperti ini Nah ketika kita buka Di dalamnya ada bagasi Sayang sekali Kapasitasnya kecil Hanya 10 liter Jadi bagasinya Tidak terlalu lebar Dan tidak terlalu dalam ya Karena memang Posisi aki Ada di Dalam bagasi Nah itu mungkin Yang menyebabkan Mio M3 ini Tidak bisa menghadirkan Bagasi yang dalam Kemudian tangkinya 4,2 liter Menurut saya sudah cukup ya Untuk motor di kelasnya Dengan kapasitas 4,2 liter Nah disini ada Pembuangan Bahan bakar Adekan kalian mengisi Bahan bakar berlebih Tumpah-tumpah Ini ada pembuangannya disini Dan penampungannya Di bagian atas Menggunakan bahan karet ya Nah ini dia Nah turun ke Sektor mesin dan kaki-kaki belakang Jadi mesinnya Ejeksi 125 cc SOHC Berpendingin sirip-sirip Atau udara Nah kapasitas oleh mesinnya Di 0,8 liter Sudah dibekali dengan Teknologi blue core Yang dipercaya Lebih hemat bahan bakar Nah mesinnya masih sama ya Dengan Mio M3 Yang generasi yang sebelumnya Jadi belum ada perubahan Nah tampilan di bagian CVT dan filter udara Full hitam semua Ukurannya juga kecil ya Jadi di bagian CVT nya Desainnya seperti ini Ada Garis tegas Kemudian Ada cembungan Seperti ini desainnya Tulisan Yamaha bulat Kemudian masih ada Kickstarter atau selah-selahan Nih yang hampir sudah Tidak ada di motor-motor Zaman sekarang Nah di Mio M3 Masih ada Kemudian untuk suspensinya Single shock disini Belum shock tabung Tidak tersedia Jaster Pengereman belakang Masih trombol ya Bahan belakangnya 80 per 90 Ringnya 14 Sekali lagi Masih ban dalam Teman-teman Di area tengah Dia tidak punya hugger Hanya ada karet penahan lumpur Di bagian depannya Ini sangat tebal ya Tentunya akan melindungi Throttle body nya Dari cipratan air Atau lumpur Nah lanjut ke sisi sebelah kanannya Tampilan di sisi sebelah kanan Seperti ini Untuk cover daripada Kipasnya Jadi bahannya plastik kasar Desainnya Bulat Kemudian ada Kisi-kisi yang menyerupai Sarang lebah Nah seperti ini Kemudian di bagian bawahnya Juga ada cover Jadi cover Di bagian leheran kenalpot Ini nyambung dengan Cover kipasnya Ke bawah seperti ini ya Nah full plastik kasar Jadi ketika kalian Tidak sengaja berdiri Nyenggol leheran kenalpot Ini aman Karena ada cover Kemudian kenalpotnya Cukup naik ke atas Jadi tidak terlalu selonjoran Full hitam Tidak ada end cap Ada cover muffler Di sini plastik kasar juga Belakangnya polos Depannya Teksturnya Ala-ala karbon ya Nah tampilannya Di sisi sebelah kanan belakangnya Kurang lebih seperti ini Dari bodi belakangnya Paduan warna hitam glossy Dengan stripping yang simple Kemudian di bagian stop lampnya Seperti ini kurang lebih Kita akan lihat full Dari bagian belakang Nah kurang lebih seperti ini Full dari area Cockpitnya Nah di bagian cockpitnya Kurang lebih seperti ini Jadi full analog Sama sekali belum ada digital Kemudian kita akan lihat Full dari bagian depan Dan bagian sampingnya Untuk bagian depan Fullnya kurang lebih seperti ini Kemudian dari sisi sebelah kirinya Full Nah untuk Mew M3 2024 Warna hitam Menurut kalian seperti apa Seputar motor ini Tulis pendapatnya di kolom komen Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati